Dua pembakar kantor manajemen PSS Sleman di Yogyakarta menyerahkan diri ke polisi. Keduanya sudah berstatus tersangka, sementara dua lainnya buron. Dua pelaku pembakaran kantor manajemen PSS Sleman menyerahkan diri ke polisi. Keduanya berinisial GD dan TL ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan. Pada polisi, kedua pelaku mengaku membakar kantor PSS Sleman karena kecewa. PSS Sleman kalah bertanding melawan Persita Tanggrang. Sementara itu dua pelaku lainnya masih buron. Kita dalam izin keterangan dari saksi-saksi yang ada di TKP. Waktu itu, ini sudah teridentifikasi pelakunya. Ini sudah dalam proses untuk mencari pelaku ini. Berapa orang yang sudah teridentifikasi? Ya, sementara sudah kita teridentifikasi nanti. Semua? Empat itu ya? Ya, kita identifikasi. Sebelumnya kantor PSS Sleman dibakar para pelaku pada minggu sore lalu. Aksi pembakaran ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Para pelaku melakukan aksinya dalam pengaruh minuman keras. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, AINews melaporkan.